Kalau yang pertama saya berdasarkan beberapa catatan-catatan, itu yang kami ketahui adalah ketika tanggal 2 Oktober setelah terjadi peristiwa G30 SPKI, itu DnAidit itu merasa konangan, merasa nampak pergerakannya. Nah kemudian padahal DnAidit itu berusaha untuk menyembunyikan bahwa dibalik itu bukan PKI yang sebagai aktor intelektualnya. Namun ternyata sudah tercium oleh beberapa intelijen yang kontrakomunis. Akhirnya untuk menyelamatkan diri DnAidit itu tanggal 2 Oktober itu menyerahkan kekuasaan. Kekuasaan itu kepada sutisman untuk memegang virus intral PKI yang ada di Jakarta. Beliau kemudian mengatasnamakan Presiden, menggunakan pesawat terbang dari Halim Perdana Kusuma itu menuju Adis Ucipto di Yogyakarta. Namun anehnya ketika sampai di Adis Ucipto di Yogyakarta oleh beberapa pejabat militer di sana ditanya ini ada keperluan apa? DnAidit menjawab ini ada kepentingan Presiden. Ketika akan dihadapkan kepada Gubernur Sosultan Hamungkubur Nato Sri Pakualam, DnAidit menolak. Karena ini adalah pribadi Presiden begitu katanya. Rupa-rupanya itu hanya sebagai dalih dalam rangka untuk menemui pimpinan komunis yang ada di Yogyakarta. Dalam rangka mungkin penyelamatan diri atau konsolidasi yang jelas pada saat itu juga di Yogyakarta kan terjadi pembunuhan terhadap Jenderal Kolonel Sugiyano. Dan kemudian DnAidit setelah bertemu dengan beberapa pimpinan komunis di Yogyakarta merasa tidak aman. Karena Yogyakarta itu berada di bawah kekuasaan Sultan Hamungkubur Nato' ke-9 dan Sri Pakualam ke-8. Karena mungkin pergerakannya diketahui oleh banyak orang. Sehingga ada saran-saran dari para pembantu-pembantunya untuk dilarikan ke Surakarta yang dianggap aman. Di salah satu kader komunis DnAidit, menurut cerita yang berkembang itu beliau disembunyikan di bawah di sebuah kamar rahasia yang pintunya itu dari pintu almari. Begitu almari pakaian, tapi kalau dibuka itu merupakan pintu rahasia menuju ke kamar DnAidit. Sehingga akhirnya tercium oleh dari Jakarta bahwa DnAidit itu bersembunyi di Surakarta. Kemudian ada intelijen yang berusaha untuk mendekati lokasi DnAidit itu. Sehingga akhirnya terungkaplah bahwa DnAidit itu bersembunyi di Solo. Kemudian diadakanlah operasi yang menurut cerita. Menurut cerita ini karena catatan-catatan dokumen ini belum sempat atau mungkin belum pernah dituliskan. Ini kan berdasarkan cerita yang berkembang dari masyarakat pada saat itu bahwa DnAidit itu kemudian ditangkap dan dibawa ke Semarang. Namun penangkapan DnAidit itu rencananya memang akan diadili di Jakarta. Tetapi kemudian setelah para prajurit itu menangkap DnAidit. Jadi para TNI atau tentara yang setia kepada Pancasila itu menangkap Aidit akan membawa ke Jakarta kembali. Jadi konon kabarnya ada instruksi dari Jakarta atau Kawat kepada pimpinan militer yang ada di Jawa Tengah ini agar DnAidit tidak dibawa ke Jakarta. Dan mohon diselesaikan di tempat itu juga pada saat itu konon kabarnya berada di Boyolali DnAidit itu. Nah disitulah kemudian para militer itu kemudian menyelesaikan petualangan DnAidit di wilayah Boyolali. Hanya kabarnya itu berada di tangsi-tangsi militer yang ada di Boyolali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!